Dipersembahkan oleh Dan juga mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan juga diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas Amin Dan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang kesejahteraan sosial di Indonesia Bersama dengan Kaprodi dari jurusan kesejahteraan sosial di UMJ Yaitu ada Bapak M. Sahrul, Esos MSI Assalamualaikum Pak Sahrul Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sehat ya Pak ya Sehat Alhamdulillah Pak Fini Sehat Alhamdulillah Nah Pak kita sebelum membahas lebih jauh nih Pak Tentang tantangan dan peluang nih Kesejahteraan sosial di Indonesia Mungkin ada baiknya kita kenalan dulu nih Pak Seperti kata Pempatah kan tak kenal maka tak sayang nih ya Ini kesejahteraan sosial sebenarnya ilmu ini mempelajari tentang apa aja sih Pak? Baik terima kasih Mbak Fini Di bidang kesejahteraan sosial itu Sesungguhnya berfokus pada Pembelajaran yang berkaitan dengan Dan bagaimana kita berupaya untuk Memenuhi Kondisi ataupun kebutuhan Materi spiritual dan Sosial bagi Masyarakat Yang tentu Yang menjadi fokus utamanya itu adalah Bagaimana keberfungsian sosial Daripada masyarakat itu sendiri Dan Kalau kita melihat Perkembangannya sekarang Di bidang kesejahteraan sosial itu Yang diurus itu bukan hanya Masalah-masalah yang Biasanya masyarakat Pada umumnya melihat Misalkan pengemis Kemudian Pemulung Yang mainstream ya Tetapi memang dalam perkembangannya Masalah-masalah di Bidang kesejahteraan sosial itu Cukup Cukup Banyak sekali ya Kalau kita mengacu pada Ketentuan yang ada di negara kita Masalah kesejahteraan sosial itu Ada 26 jenis Mbak Vini Artinya 26 jenis Mulai dari Balita sampai Usia lanjut itu Menjadi fokus di bidang Kesejahteraan sosial Artinya Pembelajaran-pembelajaran Yang sesungguhnya Kami lakukan di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sial Visib UMJ Itu berfokus pada Bagaimana kami menyiapkan Lulusan-lulusan Dari Prodi ini Yang akan berfokus pada Pengentasan masalah-masalah Kesejahteraan sosial Yang setidaknya tadi saya sebutkan Itu ya Ini menarik sekali Karena terjadi Tentang-tentang masalah sosial itu Ada hingga 26 Ya Pak Sarul Dan ini dari Anak usia dini Anak dari Mulai usia bayi mungkin Balita Sampai lanjut usia Kalau boleh di Apa ya Kita klasifikasikan Itu Misalnya dari usia Balita itu Permasalahan seperti apa Permasalahan sosial Seperti apa yang muncul Ya Dari sekian banyak masalah tadi Misalkan katalah 26 itu Bukan hanya bidang Kesos ya Yang menjadi konsennya Bidang-bidang keilmuan lain pun Juga seperti itu Tetapi Di program studi ilmu Kesejahteraan sosial itu Dari usia balita Sampai lanjut usia Yang tadi saya sampaikan Itu berfokus pada Keberfungsian sosial Misal dari Sisi Usia balita Misalkan Kita sering melihat Kita sering mendengar Misalkan Ada Anak bayi Ataupun balita Yang Di Terlantarkan Terlantarkan oleh Orang tua Ataupun keluarga Tidak diurus Ditinggalkan Dengan baik oleh Keluarga Itu juga menjadi Fokus Daripada Bidang kesejahteraan sosial Jadi Itu salah satu Hal ya Terus kemudian Persoalan-persoalan lain Misalkan yang berkaitan Dengan persoalan anak Anak yang berhadapan Dengan hukum Kemudian anak jalanan Anak terlantar Terus kemudian Hal lain lagi adalah Masalah Disabilitas Misalkan Terus Termasuk juga Lanjut usia ya Beberapa waktu yang lalu Kami di Prodi Ilmu Kerja Ternusial UMJ Bekerja sama dengan Majelis Kerja Ternusial PP Muhammadiyah Menyelenggarakan Satu diskusi publik Terhadap Kelanjut usiaan Jadi Inilah beberapa Potret ya Masalah-masalah Dari sekian banyak tadi Yang memang Menjadi fokus Pembelajaran Ataupun Kami menyiapkan Lulusan-lulusan Yang akan berfokus Pada masalah-masalah tersebut Seperti itu Mbak Afini Dan ini Kenapa sih Pentingnya Tadi kan itu Ada banyak Masalahnya ya Tapi Kenapa Kita tuh perlu Untuk penting Mempelajari ilmu ini Apa pentingnya juga Apakah ini Juga nantinya Hanya peran Pemerintah aja Ataupun juga bisa Dikelola Oleh pihak-pihak lainnya Pihak swasta Perannya seperti apa nih Peran dari Kesejahteraan sosial Untuk bisa Memberikan solusi Terhadap Tadi masalah-masalah Yang ada itu Sehingga penting Untuk dipelajari Baik Kesejahteraan sosial Ini kan Kalau kita di Indonesia Ini kan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Sesungguhnya Jadi kalau kita Melihatnya dari sana Bahwa Peran untuk Mengentaskan Masalah-masalah Sosial Yang katakan Saya tersebut tadi Ini bukan hanya Peran pemerintah Tetapi peran Masyarakat Swasta juga Sangat ditunggu Untuk kemudian Bersama-sama Mengentaskan Masalah-masalah Kesejahteraan sosial Yang ada Termasuk kita Di Muhammadiyah Bahwa peran-perannya Itu cukup Luar biasa sekali Yang berkaitan dengan Di bidang Sosial Ataupun Terhusus di bidang Kesejahteraan sosial Yang kami tekuni Di perguruan tinggi Artinya Bahwa Kaitan dengan Masalah Kesejahteraan sosial Itu Menjadi tanggung jawab Kita bersama Karena itu amanat Daripada Undang-Undang Dasar 1945 Yang tadi Saya sampaikan Seperti itu Jadi itu pentingnya Karena memang Merupakan dari Amanat undang-undang Dan juga Tidak hanya Peran pemerintah saja Tapi pihak lain juga Masyarakat Ataupun pihak swasta Betul Nah itu tadi Pak Sarun juga Menjelaskan tentang Masalah Anak usia dini Kalau kita ingin tahu juga Kira-kira biasanya Masalah yang sering muncul Untuk kesejahteraan sosial Bagi kaum perempuan Misalnya Untuk Usia pertengahan Usia pekerja Itu seperti apa? Ya Seperti masalah-masalah umum Yang sering kita dengar Di Di Televisi Ataupun di media-media Yang lain ya Hal Masalah yang sering terjadi Kalau kita melihat Anak balita Anak ataupun perempuan Dan segala macam Misalkan soal kekerasaan Ya kekerasaan Apakah itu yang dilakukan oleh Orang tua Atau mungkin Bully Itu ya Di sekolah Di lingkungan Sosialnya Dan di tempat-tempat Yang mungkin Dalam banyak-banyak hal Kaitan dengan Bully Misalkan Itu juga menjadi Konsentrasi Diskusi Ataupun pembahasan Di bidang Ilmu kesejahteraan sosial Karena memang Itu bukan Bukan hanya Persoalan Apa Yang berkaitan dengan Hal kecil Begitu ya Tetapi Dia memiliki dampak Yang cukup serius Kalau memang itu Tidak ditangani Dengan Dengan baik Jadi itu salah satu Contoh ya Bahwa Di bidang Kesejahteraan sosial itu Dari Balita Anak Misalkan perempuan Dan segala macamnya Yang menjadi fokus kami Di bidang Kesejahteraan sosial itu Ya Kaitan kekerasan Misalkan Bully Dan seterusnya Seperti itu Mbak Vini Ya baik Jadi lengkap ya Iya betul Dan ini untuk Selain untuk Keluarga negara Kita sendiri Terkait kesejahteraan sosial Kalau minoritas Juga apakah Termasuk di dalamnya Bahkan apakah juga Termasuk Misalnya ada warga negara asing Yang kebetulan Tinggal di Indonesia juga Bagaimana Iya Salah satu Dari 26 Pemerlu layanan Kesejahteraan sosial tadi Atau istilah lamanya Itu adalah penyandang Masalah kesejahteraan sosial Salah satunya itu Adalah kelompok minoritas Yang menjadi Fokus kajian kami Di bidang Kesejahteraan sosial Bahkan kami di Prodi Ilmu Kesejahteraan sosial itu Ada beberapa Dosen kami Yang memang Konsen banget Hal-hal yang berkaitan dengan Minoritas Kemudian Soal gender Dan seterusnya Bahkan bukan hanya minoritas Kaitan dengan Agama dan lain sebagainya Tapi minoritas dalam Misalkan Suku Dan seterusnya itu Menjadi konsen kami Termasuk juga Yang berkaitan dengan Persoalan-persoalan yang Bukan hanya Kaitan dengan Masalah di negara kita Misalkan soal Imigran misalkan Dan seterusnya Itu juga menjadi Konsentrasi kami Di bidang kesejahteraan sosial Misalkan pengungsi Dari Eksodus dari Negara mana Datang ke Indonesia Kemudian Tidak Tidak tahu Harus kemana Dan lain sebagainya Kemudian dibuat Basecamp Dan lain sebagainya Itu bisa juga Menjadi Bagian daripada Yang Menjadi fokus Di bidang kesejahteraan sosial Ini Mbak Fini Baik Jadi Banyak yang bisa ditelah ya Masalah-masalah sosial Yang muncul Di masyarakat Itu tadi Itu dinamanya Pak Sarul Lama orang yang Berhak untuk Mendapatkan perhatian Terkait kesejahteraan sosial Tadi Penyandang Ya kalau istilah Lamanya itu Penyandang masalah Kesejahteraan sosial Penyandang masalah Kesejahteraan sosial Sering kita dengar Dengan istilah PMKS PMKS Tapi per 2021 Kementerian Sosial itu Mengeluarkan Satu nomenklatur baru Yaitu PPKS Yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial Karena Istilah PMKS itu Dianggap Kurang tepat lagi Kurang relevan lagi Dengan Kondisi hari ini Lebih positif itu ya Iya Jadi dirubah menjadi kalimat Ataupun penyebutan yang lebih Positif Kira-kira begitu Lebih positif ya PPKS itu tadi ya Iya baik Nah Jika ada Seseorang nih Itu kita bisa melihat Untuk tahu Wah saya ternyata Bisa nih Untuk mendapatkan Tadi pelayanan itu Itu gimana kita Tahunya Lihat infonya Apakah Melalui datang ke Hesan Ke pemerintah Atau bagaimana Ya Sebetulnya Untuk bisa Mengakses Layanan-layanan Yang tadi Saya sebut itu Kalau dalam konteks Pemerintah itu Sampai ke level Paling bawah Misalkan RT, RW Kelurahan Gitu Ataupun desa Kecematan Dan kabupaten kota Sebetulnya itu sudah Menyiapkan Layanan Untuk Menjangkau Masyarakat-masyarakat Yang memang Membutuhkan Kaitan dengan Masalah itu Misal Yang berkaitan dengan Kalau di kecematan itu Ada namanya Tenaga kesejahteraan Sosial kecematan Ini kan salah satu sumber Potensi sumber Yang bisa Dimanfaatkan oleh Masyarakat Untuk bisa Mengakses Yang berkaitan dengan Mungkin bantuan Atau layanan Sesuai dengan Spesifikasi masalah Yang dihadapi Sekiranya itu Menarik sekali Nah setelah lagi Ini Pak Saro Dari sekian banyak Tadi masalah itu Ada 26 ya Biasanya yang paling banyak Muncul Itu yang mana tuh Apakah dari lansia Balita Perempuan Atau tadi Minoritas Atau yang mana Ya yang Sering muncul Katakanlah contohnya ya Di kajian kami Di bidang Kesejahteraan Di UMJ itu Memang persoalan yang berkaitan Dengan anak ya Anak ya Persoalan yang berkaitan Dengan anak Menjadi Apa Kajian Kajian Apakah tema skripsi Kemudian Konsentrasi dosen Untuk penelitian Dan lain sebagainya Dan itu salah satu Yang mencirikan kami Di Kasus UMJ Juga fokus pada Persoalan-persoalan Salah satunya Yang berkaitan dengan Dengan anak Seperti contoh kasusnya Misalnya Anak yang tidak Maaf misalnya Ditelantarkan ya Karena terjadi penceraian Nah ini nanti Apakah menjadi Renak kasus juga Anak ini dirawat Atau tinggal dengan siapa Atau di bawah Pemeliharaan siapa Seperti itu Ya betul Betul sekali Misalkan anak Dampak daripada Orang tua yang Bercerai misalkan Di bidang Kesejahteraan Sial juga Membicarakan hal itu Dan melakukan Pendampingan juga Dalam beberapa Kasus misalkan Yang berkaitan dengan Anak-anak yang Mengalami Kendala terhadap Perceraiannya Orang tua Termasuk juga Yang Sering juga Didamping oleh Dosen-dosen di UMJ Itu dalam kaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dilakukan pendampingan Baik itu dalam Proses Pengadilan Ataupun Pemeriksaan Di pihak Kepolisian Dan lain sebagainya Menarik sekali ini Untuk membahas Beragam macam Permasalahan Terkait kesejahteraan sosial Namun kita Jada sejenak ya Pak Sarul Dan juga pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Setelah yang berikut ini Pemirsa Kembali lagi dalam Podcast TV Show Kali ini kita membahas Topik yang Sampai hari sekali Yaitu Peluang dan tantangan Kesejahteraan sosial Di Indonesia Bersama dengan Bapak Sarul Ini Kak Prodi Dari jurusan Kesejahteraan sosial Ya Pak ya Di UMJ Nah tadi Pak Sarul Pasarul sudah menjelaskan Cukup banyak Ya Pak ada 26 Permasalahan Ternyata yang masuk Dalam bidang Keilmuan Kesejahteraan sosial Nah ini tantangannya Apa saja nih Pak Dalam bidang Untuk mewujudkan Kesejahteraan sosial Di masyarakat Ya Saya kira semua Bidang ilmu Memiliki tantangan Masing-masing Termasuk juga Kami di bidang Kesejahteraan sosial Satu hal yang mungkin Perlu saya sampaikan Di awal bahwa Keluaran daripada Bidang lulusan Dari jurusan Kesejahteraan sosial Di UMJ Salah satunya Itu adalah Ada namanya Profesi pekerjaan sosial Profesi Iya profesi pekerjaan sosial Yang Lulusan kami Juga sudah banyak Berkonsentrasi Menjadi Apa Beraktifitas Di profesi pekerjaan sosial Nah tantangan Sebetulnya yang pertama Dari kami Di Perguruan tinggi Bagaimana kami Tetap menjaga Mutu Untuk Melahirkan Lulusan-lulusan Yang Punya Wawasan yang luas Punya Bekal yang cukup Terhadap Ketika nanti Mereka Ada di masyarakat Dalam hal ini Adalah Misalkan Yang berkaitan Dengan Mereka terlibat Dalam penyelesaian-penyelesaian Masalah kesejahteraan sosial Di masyarakat Tantangannya itu adalah Bagaimana kami menjaga Mutu Yang sudah bagus Sekarang ini Terus kemudian Yang kedua adalah Dengan adanya Kemajuan Teknologi informasi Teknologi informasi Yang mau tidak mau Suka tidak suka Kita memang Dipaksa Begitu Untuk Kemudian Terus beradaptasi Dengan Perkembangan Terutama Teknologi informasi Bahwa Di bidang Kejahatan sosial ini Dalam menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang ada Atau Masalah-masalah tersebut Juga Harus Dibarengi dengan Pemahaman Teknologi informasi Yang juga Mumpuni Jadi Bukan hanya Persoalan Masalahnya Terus nih Yang kemudian Menjadi fokusnya Tetapi Hal-hal lain Iya betul Hal-hal lain Yang kemudian Akan berpengaruh Terhadap Perkembangan Bidang ilmu ini Nanti juga harus kita Pelajari Harus kita kuasai Kemudian yang Berikutnya adalah Kalau dari kami Tantangan yang berikutnya adalah Dinamika Perkembangan Dari bidang Kesejahteraan sosial ini Kan cukup Dinamis ya Kita tahu Pernah ada sejarah Bahwa Bidang Departemen sosial itu Pernah Sementara waktu Tidak ada Begitu Dibubarkan Seperti itu Tetapi kemudian Dalam beberapa Waktu berikutnya Kenapa itu Ketika Saat itu Dihilangkan Mungkin itu alasan yang Bisa jadi mungkin alasan Politik Atau mungkin alasan Alasan lainnya ya Kita tidak tahu persis Apa masalahnya Sampai Ditiadakan Tetapi memang Makin kesini Sejak Katakanlah Ditiadakan Sementara itu Perkembangannya Semakin Luar biasa Bayangkan Kalau Tidak ada satu Sektor Ataupun lembaga Atau kementerian Yang berfokus Menangani masalah Kesejahteraan sosial Kita tidak bisa Bayangkan Negara yang kita Cintai ini Akan seperti apa Begitu Oleh karena itu Memang Kondisi yang ada Sekarang Perlu dipertahankan Dengan Melakukan Adaptasi-adaptasi Ataupun penyesuaian-penyesuaian Dengan Perkembangan yang ada Artinya Kita terus Melangkah maju Dengan tetap Memperhatikan Faktor-faktor Yang akan Bisa mempengaruhi Perkembangan Ataupun kemajuan Di bidang Kesejahteraan sosial Saya kira itu Mbak Afin Baik Jadi itu Tiga tantangan Yang utama ya Terkait Ternyata ada Profesinya nih Namun mungkin Profesinya ini Belum terlalu Apa ya Dikenal Seperti misalnya Dokter gitu ya Padahal ini Profesinya punya Peluang yang cukup besar ya Untuk dikembangkan Sehingga menjadi Lebih Mempunyai kapasitas Yang Lebih gitu Yang punya banyak power lah ya Untuk bisa menyelesaikan Banyak permasalahan yang ada Itu tantangannya Terus tadi Yang kedua juga Tentang Untuk teknologi ya Dan yang ketiga Menyesuaikan juga Dengan keadaan saat ini Nah lalu Seperti apa nih Kira-kira solusi yang ditawarkan Terutama juga dari Universitas sebagai Penyedia Keilmuan nantinya Akan lahir Akademisi-akademisi Yang mumpuni Di bidang ini Jadi seperti apa nih Solusi yang ditawarkan Ya Kalau kami Di perguruan tinggi Terutama di bidang Kesejahteraan Non-sosial Melihat perkembangan Yang ada Kemudian Apakah dari aspek Masalah Ataupun perkembangan Perkembangan yang lain Tentu kami Di perguruan tinggi Harus Siap sedia Untuk selalu Memberikan Apa ya Solusi Katakanlah Seperti itu Terhadap Masalah-masalah Sosial yang Yang muncul Misalkan salah satu Yang bisa kami Sampaikan adalah Bagaimana Kapasitas kami Di perguruan tinggi Dalam kaitan Dengan yang berfokus Terhadap masalah-masalah itu Melakukan banyak Mungkin riset-riset Yang perlu Untuk pemecahan Masalah-masalah Sosial yang ada Misalkan Kayak tadi Saya sampaikan Persoalan yang berkaitan Dengan anak Kemudian lanjut Usia Disabilitas Dan lain sebagainya Kelompok minoritas Dan lain sebagainya Kapasitas kami Di perguruan tinggi Selain bagaimana Menghadirkan Ataupun Apa Mengelahirkan Sumber daya manusia Lulusan-lulusan Bidang kerja turunan Yang siap sedia Untuk Ada di masyarakat Dalam mengentaskan Masalah itu Tetapi pada aspek Yang lain Dari sisi Dosen misalkan Ataupun Jejaring yang kami punya Bersama-sama Untuk Apa Mempersiapkan Berbagai macam Solusi Salah satunya adalah Dengan memperbanyak Riset-riset Yang Yang irisannya Dengan bidang Kesejahteraan sosial Dalam rangka Mengentaskan Masalah-masalah sosial Yang ada Seperti itu Mbak Fini Baik ya Nah Untuk peluangnya Ini terutama Untuk peluang kerjanya Dari bidang Kesejahteraan sosial ini Seberapa besar itu peluangnya Ya Kalau ditanya Seberapa besar peluangnya Sangat Terbuka sekali Dalam banyak kesempatan Untuk lulusan dari Kejahteraan sosial itu Untuk bekerja Misalkan Kalau kami ambil contoh ya Di lulusan-lulusan kami itu Bukan hanya berkonsentrasi pada Pengentasan masalah Kejahteraan sosial yang Sifatnya individual Tetapi juga Berfokus pada Pengentasan masalah Yang sifatnya Komunitas Kemudian masyarakat Dan lain sebagainya Misal Selain menjadi pekerjaan sosial Apakah anak Kemudian lansia Disabilitas Dan segala macamnya Ada juga Lulusan-lulusan kami itu Yang tersebar di Apa Di perusahaan-perusahaan Terkhusus di bidang CSR ya Iya Bagaimana Implementasi dari CSR itu Salah satunya adalah Menyasar kelompok-kelompok Masyarakat yang perlu Untuk diberikan pendampingan Pemberdayaan Dan Dan lain sebagainya Artinya selain Berfokus pada individu Tetapi juga dalam kelompok Masyarakat Dan lain sebagainya Juga Menjadi Apa Ruang Bagi lulusan Prodi Kesejahteraan Sosial Ketika nanti sudah Lulus dari Dunia Kerja Dunia Kerja Iya betul Jadi banyak ya Selain Banyak sekali Karena kita biasanya identik Kalau untuk Kesejahteraan Sosial itu Kerjanya pekerja sosial Iya Tapi ternyata Selain itu bisa Tadi Di bidang swasta Di CSR Dan itu ternyata Setiap perusahaan Pasti Memerlukan Punya CSR Itu ya Yang bisa terus dikembangkan Nah Tadi terkait juga Ini kan ada profesinya ya Pak Sarola Untuk profesinya ini Apakah Setelah nanti lulus Untuk lebih mengukuhkan Legitimasinya gitu Apakah harus Mengambil Ada Seperti sertifikasi Misalnya Atau ada tes-tes tertentu Lainnya gitu Iya harus mbak Untuk menjadi Profesi yang profesional Atau terjun Di dunia Keprofesiannya Setelah lulus S1 Untuk saat ini Bagi lulusan Kesejahteraan Sosial itu Mengikuti Uji kompetensi Profesi Yang diselenggarakan Oleh salah satu lembaga Di bawah Kementerian Sosial Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial Jadi Mereka Lulusan-lulusan Daripada Jurusan Kesejahteraan Sosial itu Untuk menjadi Pekerjaan Sosial Maka dia harus Mengikuti Ujian Serangkaian Ujian Yang diselenggarakan Oleh lembaga Sertifikasi Profesi Untuk saat ini Tetapi ke depan Perkembangannya Bahwa Untuk menjadi Profesi itu Setelah lulus S1 Ataupun D4 Daripada pekerjaan Sosial Itu harus mengikuti Pendidikan Profesi Jadi tidak lagi Mengikut uji kompetensi Secara langsung Tapi harus mengikuti Pendidikan Profesi Itu berapa lama Seperti perkulian juga ya Perkulian juga Tetapi praktek Praktek langsung Selama Mungkin dalam kurung Satu-satu setengah tahun Itu ada di lapangan Untuk mempraktekkan Kompetensi Yang nanti akan menjadi Difokuskan ketika Selesai Mengikuti pendidikan Profesi Jadi Itu ke depan Yang akan Dilakukan Dan sekarang sedang Dipersiapkan Termasuk kami Di UMJ Juga mempersiapkan diri Untuk Menyambut Pendidikan Profesi Jadi ini Pendidikan Profesi ini Diambil Nanti yang sedang Dipersiapkan Setelah Mahasiswa-mahasiswa Itu lulus Untuk pendidikan Seterata satu Ya betul Mengambil sarjana Terus bisa Meneruskan ke pendidikan Profesi Betul sekali Jadi tidak langsung Ikut ujian Tapi dibina dulu Sekitar Untuk sekarang sih Langsung ya Sekarang langsung Tapi ke depan Itu harus melalui Pendidikan Profesi Pendidikan Profesi Betul sekali Baik Ini menarik sekali Dan kita ingin tahu juga Sebenarnya untuk Jurusan Kesejahteraan Sosial ini Di UMJ ini Sejak kapan sih Apa yang meletak di belakangnya UMJ merasa perlu nih Ada jurusan Program studi Kesejahteraan Sosial gitu Tapi Mungkin baiknya bisa Disimpan dulu ya Oke baik Agar nanti Lebih Apa Lebih komplit lagi Pemirsa juga Bisa terjelaskan Mengenai jurusan Dari kesejahteraan Sosial ini Baik Baik Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali Sesaat lagi Pemirsa terima kasih Masih bersama kami Dalam podcast TV Show Kali ini membahas tentang Peluang dan tantangan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Bersama dengan Bapak Sahrul Kaprodi Dari jurusan KESAS Di UMJ Nah Kita ingin tahu nih Pak Tadi yang buat penasaran juga Karena ternyata Permasalahan di bidang Kesejahteraan Sosial itu banyak Dan Alhamdulillah UMJ ada nih Jurusannya Tapi ini dari Sejak kapan sih Ada di UMJ Dan kenapa Kira-kira UMJ ini Ngerasa perlu nih Ada jurusan KESAS Iya baik Terima kasih Mbak Fini Untuk jurusan KESAS Tersendiri di UMJ Sebetulnya dia menjadi Pelopor Dalam beberapa hal Pelopor Yang pertama itu adalah Prodi Kesejahteraan Sosial Di UMJ itu Menjadi pelopor Dari Berdirinya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yang sekarang Punya banyak Juga jurusan Selain jurusan KESAS Jadi jurusan pertama ya Jurusan pertama Betul sekali Jurusan pertama Didirikannya itu 21 September 1961 Terus kemudian Berdirinya itu Langsung diprakersai Oleh Menteri Sosial Waktu itu Pak Mulyadi Joyo Martono Banggaan juga ya Itu banggaan yang luar biasa Langsung diprakersai Oleh Menteri Sosial Waktu itu Kemudian Yang menjadi dekannya Pertama Di Fakultas Kesejahteraan Sosial Sebelum menjadi FISIP Itu langsung Sekretari Sekretari Jenderal Dari Departemen Sosial Itu sendiri Artinya Menterinya yang Memrakersai Kemudian dekannya itu Adalah Sekretaris Jenderal Dari Departemen Sosial Itu sendiri Itu yang pertama Pelopor Terbentuknya Fakultas Imo Sial Dan Imo Politik Di UMJ Termasuk Yang kedua adalah Pelopor Keberadaan Prodi-prodi Kesejahteraan Sosial Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Ternyata Menginspirasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Lainnya Misalkan Prodi Kesejahteraan Sosial Muhammadiyah Malang Dulunya Itu adalah Kelas jauh dari Prodi Kesejahteraan Sosial UMJ Yang kemudian Dalam Perkembangannya Menjadi Prodi Tersendiri Melepaskan diri Dari UMJ Jadi kalau Dilihat sekarang Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Ada lima Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yang konsentrasi terhadap Bidang Kesejahteraan Sosial Pertama UMJ Muhammadiyah Malang Muhammadiyah Sumatera Utara Muhammadiyah Madiun Dan Muhammadiyah Kupang Jadi kami ada lima Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yang punya program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Kemudian pelopor yang berikutnya adalah Bersama dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Yang sekolah Dinasanya Kementerian Sosial Sekarang namanya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Dengan UI juga Menjadi pelopor awal Adanya program studi Bidang Kesejahteraan Sosial di Indonesia Artinya UMJ salah satu Bagian daripada pelopor Perkembangan Bidang Kesejahteraan Sosial Itu sendiri Artinya dia ini menjadi Tiga pelopor Di internal UMJ nya itu sendiri Dilingkungan Perserikatan Muhammadiyah Maupun juga Indonesia Jadi sejak kelahirannya 1961 Sampai sekarang Kami konsisten untuk Kemudian menjadi yang terbaik Sekarang kami akreditasinya A dan Sebentar lagi mungkin Dalam beberapa waktu ke depan Kami akan menunggu Konversi daripada akreditasi Dari A menjadi unggul Mudah-mudahan Bisa menjadi unggul Seperti itu Mbak Luar biasa Artinya ini Kesejahteraan Sosial di UMJ Ini benar-benar pelopor Dari tiga hal itu tadi Dan patut berbangga ya UMJ Hal ini juga mahasiswa Mahasiswinya yang tergabung Nah karena Jurusan kesos di UMJ itu Termasuk yang paling tua Dan juga pelopor Ini bagaimana dengan dosen-dosennya Apakah berarti Yang senior-senior dan terbaik Di bidang kesos Seperti apa yang ditawarkan dari UMJ Ya Untuk sumber daya dosen di kami itu Kalau dari sisi pendidikan Tentu Kalau syarat dosen sekarang kan harus S2 Jadi kombinasi Lulusan S2 Maupun S3 Dan beberapa diantaranya itu adalah Ada yang lulusan dari Amerika Serikat S2 S3 nya Kesos di Amerika Serikat Kemudian Ada juga lulusan dari Australia Lulusan dari Malaysia juga Dan Sebagiannya itu adalah Lulusan di beberapa perguruan tinggi Di dalam negeri Dan di samping itu Beberapa diantara kami itu Sedang melanjutkan Studi S3 Ada yang di Malaysia juga Ada yang di Jakarta Ada yang juga di Di Bandung Jadi kami mendorong Hampir semua dosen kami Untuk tetap melanjutkan Studi Tidak hanya berhenti di Magister begitu Tapi pendidikan dokter juga Memang Ini program perguruan tinggi ya Program UMJ yang Mewajibkan semua dosennya itu adalah Minimal berpendidikan dokter Di samping itu juga Beberapa pengajar di kami itu adalah Profesor-profesor juga Ada profesor yang lulusan Kesos juga Dari UMJ Terus kemudian beberapa profesor lain Yang memang kami Minta untuk membantu Mengajar di Prodi Memperkuat lah ya Memperkuat prodi Ilmu kesejahteraan sosial Jadi dari aspek pendidikan Ataupun lulusan Daripada dosen-dosen kami juga Ya berkualitas Berkualitas ya Baik itu Salah satu keunggulan yang ditawarkan Oleh program studi Kesos Lalu apakah Ada lagi keunggulan dari Prodi Kesos di UMJ Seperti apakah Prodi ini pernah Menghasilkan suatu Misalnya penghargaan Atau prestasi gitu Atau mengadakan Seminar internasional Seperti apa itu Pak? Ya Untuk Untuk hal itu memang Di program studi kami Di ilmu kesejahteraan sosial itu Punya beberapa agenda rutin Sebetulnya Misalkan yang kaitan dengan Konferensi internasional Yang bekerja sama dengan Kampus di Malaysia Begitu Internasional Konferensi internasional Di bidang kesejahteraan sosial Dan pekerjaan sosial Terus kemudian Yang berikutnya adalah Kami juga Punya beberapa Sinergitas dengan Perguruan tinggi Di luar negeri Misalkan Dengan dua perguruan tinggi Di India Yang baru beberapa Bulan yang lalu Kami ikut serta Salah satu Prodi Kesos ikut serta Dalam penanda tanganan Bersama MOU Kerjasama Dengan dua perguruan tinggi India tersebut Terus kemudian Hal yang lain itu adalah Dalam rangka Menginternasionalisasi Program studi Kami juga tergabung Dalam dua asosiasi internasional Yang pertama itu adalah Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial Atau Pekerjaan Sosial Asia Pasifik Asia Pasifik Iya betul sekali Atau Apaswe namanya Kemudian yang kedua adalah Asosiasi Internasional Pendidikan Sekolah Pekerjaan Sosial Jadi ada dua Asosiasi internasional Yang kami terlibat Baik itu Prodi secara institusi Maupun juga dosen-dosennya Menjadi keanggotaan Di dua asosiasi tersebut Jadi Itu beberapa hal Mungkin yang Bisa kami Tawarkan Atau kami sampaikan Yang berkaitan dengan Bagaimana relasi Yang kami punya Ataupun Sumber daya dosen Yang ada di Prodi kami Prodi tersebut Baik luar biasa sekali Nah ini untuk Kesos ini Juga Penjurusannya Atau peminatannya Ada berapa nih Apakah nanti ketika Di semester Tiga ya Semester tiga atau empat Ada penjurusan lagi Peminatan untuk mahasiswanya Ya Untuk peminatan Di Prodi kami itu Ada banyak ya mbak Karena luaran Daripada Program studi ini adalah Profesi Pekerjaan Sosial Maka di Program studi Ilmu kerja terawansial Ada beberapa Peminatan Yang Langsung terfokus Kepada Pekerjaan Sosial Itu di semester berapa Biasanya Ada Mulai di semester lima Semester lima Semester lima Dan semester enam Mahasiswa kami Anjurkan untuk Kami wajibkan untuk Mengambil Minimal dua Mata kuliah Pilihan yang Spesifik Apa itu misalnya Misalkan Pekerja Sosial Bencana Pekerja Sosial Bencana Jadi lebih fokus ya Masalah-masalah Penanganan Bencana Kemudian ada Pekerja Sosial Anak Kemudian Pekerja Sosial Lansia Pekerja Sosial Medis Misalkan Terus kemudian Pekerja Sosial Industri Yang tadi menyasar Yang berkaitan dengan Program CSR Perusahaan-perusahaan Yang tadi sudah Disampaikan Jadi tepat sasaran ya Iya betul Betul sekali Oke Jadi itu beberapa Peminatan ya Bidang peminatan Yang ada di Program studi kami Oke Baik Nah ini Luar biasa sekali Dari bidang Dari program studi KESOS Tadi untuk dosen-dosennya Juga kerjasama Dan tergabung Untuk Di dua asosiasi itu tadi ya Iya betul Nah untuk mahasiswanya Ini peluang Untuk mahasiswanya Apakah KESOS juga menawarkan Kegiatan kemahasiswaan Yang mendukung Untuk profesi Kedepannya Di bidang kesejahteraan sosial Ini bagaimana Iya Dengan era Merdeka belajar sekarang Sesungguhnya Mempermudah Atau memperbanyak ruang Buat kami di program studi Untuk Mempersilahkan mahasiswa Melakukan banyak aktivitas Di luar kampus Tentu yang berkaitan dengan Keilmuannya Tentu yang berkaitan dengan Keilmuannya Kami membuka ruang itu Misalkan Dengan mengikuti program Kemendikbud Misal Ada salah satu mahasiswa kami kemarin Pertukaran mahasiswa Dia ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Pendidikan Sorong Uni Muda Sorong Terus kemudian Beberapa juga mahasiswa kami Salah satunya adalah Di tahun yang 2022 kemarin Mewakili UMJ Wakili UMJ Memenangkan Hibah Peningkatan kapasitas Ataupun penguatan Organisasi Kemahasiswaan Yang fokus kegiatannya itu adalah Bagaimana Mendampingi Ataupun membina Kelompok-kelompok Usaha sosial Masyarakat Mereka Diterjunkan Di masyarakat Selama 4 bulan Sesuai dengan program itu Dan Mendampingi Masyarakat Membantu masyarakat Kebetulan Saya langsung Yang menjadi Dosen Pendampingnya Itu Mulai dari nol Jadi mulai dari Masyarakat yang Dia tahu Punya potensi Tetapi potensinya Tidak bisa Dimanfaatkan Menjadi nilai jual Nah oleh karena itu Kami selama 4 bulan Meskipun waktunya Singkat sekali Kemudian kami juga Berhasil untuk Mengajak masyarakat itu Melihat potensi Yang ada Kemudian dikembangkan Menjadi usaha Dari hasil usahanya itu Bukan Kami tekankan Bukan hanya Keuntungan pribadinya Tetapi Keuntungan yang didapat Dari Usaha yang Diciptakan Dalam penampingan kami itu Adalah Juga harus punya Nilai kemanfaatan Untuk Masyarakat sekitar Berkesinambungan Dan berkelanjutan ya Betul sekali Jadi itu Kudang-kudang mendapatkan Dana hibah Yang fresh ya Iya betul Dari pemerintah Dari pemerintah Untuk dikelola mahasiswa Untuk kepentingan masyarakat Iya betul sekali Sehingga nanti Berkelanjutan Seperti itu ya Luar biasa Jadi konkret ya Programnya ya Dirasakan nyata Dirasakan nyata oleh masyarakat Setempat itu Baik Benarik sekali nih Pak Sahrul Kita akan lanjutkan kembali Di segmen berikutnya Dan juga Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Kami akan kembali Setelah yang berikut ini Pemirsa Terima kasih mas bersama kami Dalam podcast TV show Kali ini Dalam episode Tantangan dan peluang Kesejahteraan sosial Di Indonesia Nah kita lanjutkan kembali nih Pak Sahrul ya Ternyata Kesos itu Cakupannya sangat luas Dan juga perannya Sangat penting Bagi masyarakat Sehingga Lulusannya juga Punya peran yang Luar biasa ya Di masyarakat Untuk menjalankan profesinya Gitu Nah kita ingin tahu juga nih Apalagi Kesos ini kan Di UMJ Lama ya Berpakan pelopor Ataupun juga Jurusan pertama Divisif Yang tertua nih ya Prodi tertua gitu Lalu bagaimana nih Hubungannya dengan Alumni-alumni Dari Kesos UMJ ini Ya Kaitan dengan Lulusan-lulusan Di kami Semua program studi Itu Berkewajiban Untuk Tetap menyambung Silaturahim Dengan lulusan-lulusan itu Karena memang Sangat dibutuhkan ya Misal dalam hal Akreditasi Alumni itu Menjadi salah satu Poin penilaian Dalam proses Akreditasi Oleh karena itu Bagaimana Alumni-alumni ini Kita tetap Menyambungkan Komunikasi Menjalin silaturahim Dan tetap terjaga Terawat Hubungannya Begitu Tidak begitu lulus Kemudian putus Begitu kan Nah Itu Menjadi kewajiban Ya Buat Program studi Manapun ya Menjadi kewajiban Terus kemudian Dengan Kalau kita lihat Lulusan-lulusan Ataupun alumni-alumni kami Di program studi Ilmu kerja teransial Kalau kita hitung Itu udah Banyak sekali Banyak sekali Karena Sejak 1961 Sejak 1961 Bahkan Kalau dihitung Karena saya ini Alumni juga Alumni Dari program Alumni Saya di Prodi Kerja Teransial UMJ Merasakan betul Dan sekarang Kaprodinya Iya betul sekali Kemudian merasakan betul Ketika diamanakan Menjadi kaprodi Jadi Saya disitu Bebannya cukup Cukup Tidak hanya sebagai Kaprodinya Tetapi juga Sebagai bagian juga Dari Alumni itu sendiri Oleh karena itu Saya Berpikir bahwa Alumni ini Menjadi penting Dalam Apa namanya Ikut berkontribusi Dalam pengembangan Program studi Sehingga Hal-hal yang harus Kita sinergikan Kedepan Memang harus Lebih Harus lebih Banyak Karena Biar bagaimanapun Alumni itu harus Memikirkan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Program studi Yang pernah Diikutinya Karena Tidak hanya Dalam kapasitas Ataupun dalam Konteks Pemenuhan Akreditasi Tetapi juga Bisa memberikan Ruang yang cukup Bagi Mahasiswa Mahasiswa Atau adik-adiknya Sekarang yang sedang Mengikuti Proses pendidikan Apakah itu Informasi Kaitan dengan Pekerjaan Kemudian Informasi Yang berkaitan Dengan Relasi Dalam peningkatan Kapasitas Dan lain sebagainya Jadi tidak hanya Sekedar Pemenuhan Akreditasinya Tapi Banyak hal yang lain Yang bisa Dilakukan juga Oleh Alumni Jadi Terus Silaturahmi Dijaga Iya Silaturahmi itu Penting harus tetap Terus terjaga Baiknya Selain itu Selain hubungan Dengan alumni Selain hubungan Dengan alumni Ini untuk Kerjasama Tadi kan juga Menjalan kerjasama Untuk Beberapa Instansi Juga Untuk Asosiasi Untuk Kerjasama Bisnis Apakah juga Menjalin kerjasama Dengan perusahaan Misalnya Dalam kaitan Nanti untuk Ketika ada Mahasiswanya Ingin magang Ataupun mungkin Juga Informasi-informasi Terkait Lewangan pekerjaan Seperti itu Ya Kalau Dalam Jalinan Kerjasama Di perguruan Tinggi itu Itu Berjenjang ya Mulai dari Tingkat Universitas Fakultas Sampai ke Prodi Jadi Kami Mengikuti Bagaimana Perkembangan Pola kerjasama Oleh Universitas Maupun Fakultas Terutama Di bidang-bidang Yang berkaitan Dengan Kesejahteraan Sosial Untuk Kerjasama Selain yang Beberapa Yang internasional Tadi Kami juga Bekerjasama Dengan Tidak hanya Pemerintah Tidak hanya Internal Muhammadiyah Itu sendiri Tetapi juga Kami menjalin Kerjasama Dengan Beberapa NGO Yang juga Banyak juga Alumni kami Yang ada di NGO-NGO Misalnya Kemarin kami Bekerjasama Dengan Salah satu NGO Yaitu Yayasan Bela Negara Indonesia Yang fokus Pada Pendampingan Remaja Dan segala macam Terus Dengan Perguruan Tinggi Juga Begitu Terakhir Kemarin kami Menjalin Kesepakatan Dengan Universitas Kristen Manado Ambon Yukim Di Ambon Jadi Bukan hanya Perguruan Tinggi Yang Muhammadiyah Ataupun Yang Dalam tanda petik Yang negeri Begitu Tapi Perguruan Tinggi Yang Di luar Itu pun Juga Kami Menjalin Kerjasama Artinya Kerjasama Yang kami Bangun Terus Itu adalah Baik Di dalam Maupun Di luar Negeri Apakah Untuk Kepentingan Mahasiswa Itu sendiri Maupun Kepentingan Universitas Fakultas Maupun Prodi Bahkan Relasi Yang kami Bangun Itu bukan Hanya relasi Tertulis Tapi Kami Juga Memanfaatkan Kerjasama Relasi Relasi Yang dimiliki Oleh dosen Misalkan Contoh Salah satu Ada Empat Mahasiswa Kami Sekarang Yang sedang Magang Di Utusan Khusus Presiden Bidang Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Mereka Selama Tiga Bulan Di sana Itu Relasi Personal Dosen Kami Dengan Beberapa Pihak Magangnya Di mana Tadi Di kantor Utusan Khusus Presiden Bidang Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Selama Tiga Bulan Akan Berakhir Di Bulan Depan Artinya Kerjasama Yang kami Bangun Itu bukan Hanya saja Kerjasama Tertulis Tapi Kerjasama Yang berbasis Relasi Yang masing-masing Dosen kami Punya Ataupun Alumni-alumni Yang kami Punya Jadi Kami mencoba Menghimpun Semua kekuatan Untuk Untuk Kepentingan Mahasiswa Maupun Program Studi Luar biasa Apakah ada juga Kerjasama Ataupun Peluang Untuk Mahasiswa Untuk Internasional Secara Internasional Misalnya Tadi kan Magang Ternyata Dengan Kantor Ulusan Kepresidenan Apakah ada Peluang lainnya Yang ditawarkan Juga Untuk Yang Peluang Yang Internasional Tahun ini Kami ada Dua Mahasiswa Yang baru pulang Satu Ke Jepang Meskipun Itu sekitar Lima Sampai Nama hari Baru Minggu yang Lalu Juga pulang Satu Mahasiswa Kami Pulang Dari Malaysia Jadi Ada Beberapa Skema Yang Coba Kami Fokuskan Yang pertama Skema Yang memang Disiapkan Oleh Universitas Apa Ada Program Pertukaran Mahasiswa Ataupun Skema Skema Yang Kemudian Dari Kementerian Dan Tetapi Ada juga Skema Yang memang Mahasiswa Nyari Sendiri Mereka Nyari Sendiri Ataupun Dapat Informasi Kemudian Mencoba Untuk Mendaftar Kemudian Lolos Melapor Kami Kami Support Seperti Yang Terakhir Kemalaisia Itu Kami 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 Baik Luar Biasa Sekali Ini Dan Kita Ingin Tahu Tentang Peluang Beasiswa Apakah Ada Peluang Beasiswa Untuk Peluang Beasiswa Secara Sentral Universitas Itu Dikelola Ataupun Dikendalikan Bidang Kemahasiswaan Di tingkat Universitas Tentu Berrelasi Juga Dengan kami Di Fakultas Juga Dengan Prodi Ada Beberapa Program Beasiswa Kalau di Universitas Muhammadiyah Jakarta Yang pertama Beasiswa Dari internal UMJ Itu sendiri Beasiswa pendidikan Dari UMJ Kemudian Beasiswa Dari pemerintah Itu Lewat KIP Kuliah Dan juga Kemarin Yang agak Rame Itu adalah Beasiswa pendidikan Indonesia Yang BPI Salah satu Program Studi kami Itu masuk Dalam Program Beasiswa BPI Bersama Dengan Beberapa Jurusan Kesos PTM Lainnya UMJ Dan juga UMSU Nah Kami mendorong Mahasiswa Mahasiswa Ataupun Calon Mahasiswa Begitu Orang Tua Keluarga Dan segala Macem Untuk Bisa Bersama-sama Ikut Bergabung Dengan Program Studi Ilmu Kerja Data Nonsial Melalui Jalur-jalur Beasiswa Yang Disediakan Dan Saya kira Ada beberapa Program Beasiswa Lain juga Yang kemudian Mungkin Hari ini Belum Terdata Misalkan Nama Beasiswa Apa Karena Ada Betul Sekali Karena Kalau kita Lihat Pak Rektor Sekarang Kan Relasinya Cukup Kuat Sekali Untuk Bisa Membuka Ruang Tawaran-tawaran Beasiswa Untuk Calon Mahasiswa Yang Masuk UMJ Jadi Penyemangat Tersendiri Untuk Mahasiswa Berprestasi Boleh Menjelaskan Tentang Tadi Untuk Prodi Kesejahteraan Sosial Ini Mendapatkan Akreditasi Unggul Ini Keunggulan Seperti Apa Yang Ditawarkan Sehingga Bisa Menjadi Pilihan Juga Nanti Mungkin Bagi Pemirsa Yang Sedang Menonton Yang Ingin Melanjutkan Pendidikan Lanjutannya Masuk Ke Prodi Keseas Ini Apa Sebelum Saya Bicara Keunggulan Yang Beberapa Hal Yang Kami Punya Bidang Kesejahteraan Sosial Itu Memang Agak Ada Kehasannya Di Dalam Proses Pebelajaran Yang Kami Ajarkan Di Kelas Untuk Bekal Mereka Nanti Setelah Lulus Dengan Settingan Masalah Yang Begitu Banyak Tadi Mulai Dari Usia Balita Sampai Lanjut Usia Apakah Sifat Individu Keluarga Maupun Kelompok Dan Masyarakat Yang Mungkin Membedakan Dengan Bidang Keilmuan Yang Lain Ada Beberapa Hal Yang Memang Kami Perkuat Misalkan Di Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Itu Salah Satu Memang Yang Menjadi Poin Penting Di Prodi Kejahatan Sosial Itu Adalah Bahwa Nanti Setelah Mereka Lulus Itu Dalam Mempraktekan Keilmuannya Ada Yang Mereka Tidak Boleh Lupa Misalkan Dalam Tahapan Penyelesaian Masalah Di Prodi Kami Itu Setiap Masalah Itu Harus Melalui Tahapan Pemecahannya Harus Melalui Tahapan Misalkan Pendekatan Awal Kemudian Melakukan Assessment Kemudian Rencana Intervensi Kemudian Intervensi Terminasi Dan Kelanjutan Dari Masalah Yang Dihadapi Jadi Setiap Masalah Yang Diselesaikan Harus Selalu Menyertakan Tahapan Tahapan Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Agak Khasnya Program Studi Kami Kalau Mungkin Teman-teman Yang Lain Atau Masyarakat Pada Umumnya Kalau Mau Menyelesaikan Masalah Ya Mungkin Lihat Masalahnya Oh Begini Terus Langsung Tidak Perlu Ada Tahapan Tahapan Yang Rumit Ini Bukan Tahapan Yang Rumit Tapi Memang Kewajiban Buat Lulusan Di Samping Itu Keunggulan Keunggulannya Adalah Terutama Di Dosen Tadi Sudah Saya Sampaikan Dari Sisi SDM Kami Cukup Berkualitas Baik Terus Kemudian Dari Sisi Tawaran Tawaran Kemudahan Masuk UMJ Terus Di Prodikesos Melalui Beasiswa Banyak Beasiswa Terus Kemudian Di Prodikesos Itu sendiri Terbuka Ruang Yang Cukup Untuk Teman-teman Calon Mahasiswa Begitu Untuk Bisa Mengenal Lebih Jauh Persoalan Persoalan Yang Mungkin Saja Pernah Diadapi Pernah Dialami Dengan Masuk Di bidang Kesejahteraan Sosial Ini Jadi Lebih Tahu Oh Ternyata Seperti ini Konteksnya Begitu Jadi Keunggulan Dari sisi SDM Sarana dan Prasarana Kemudian Sekarang kami Sedang mengembangkan Laboratorium Prodi Juga Yang Salah satunya Itu adalah Bahwa Laboratorium Yang kami Punya Itu Untuk Kepentingan Konseling Mahasiswa Terutama Konseling Mahasiswa Dan juga Kepentingan Masyarakat Umum Lainnya Dulu sebelum Covid itu Sudah berjalan Namanya Lembaga Konseling Kejahteraan Keluarga Yang juga Itu Bekerjasama Dengan Kementerian Sosial Sekarang Kami sedang Mengembangkan Itu Baik dari Sisi Sarana Perasanan Laboratorium Dan Kalau Kalau Saya Kira Di Fasilitas Di UMJ Untuk Teman-teman Calon Mahasiswa Saya Kira Cukup Lengkap Sekarang Untuk Olahraga Untuk Komplit Komplit Kalau Di UMJ Sekarang Sudah Komplit Kaitan Dengan Fasilitas Yang Dibutuhkan Oleh Calon Mahasiswa Maupun Orang Tua Yang Berkeinginan Untuk Bergabung Dengan Universitas Muhammad Jakarta Baik Luar biasa Jadi sudah paket Lengkap Untuk Yang Penasaran Dan ingin Mendalami Bisa Masuk Di Jurusan Program Studi Kesejahteraan Sosial Di UMJ Baik Terima kasih Banyak Pak Sahul Atas Tadi Penjelasannya Sangat Mencerahkan Dan juga Bermanfaat Bisa menjadi Solusi Bagi teman-teman Yang menonton Yang masih bingung Mungkin Melanjutkan Kemana Mudah-mudahan Tercerahkan Setelah Menonton Penjelasan Dari Pak Sarul Terima kasih Sama-sama Pak Vini Baik Pemirsa Terima kasih Telah menyaksikan Program PTV Show Dalam episode Kali ini Tidak terasa Kita sudah Harus Berpisah Karena Sudah di penghujung Acara ini Makasih Vini Oliani Bersama Dengan Pak Sarul Dan seluruh Kerabat kerjaan Petugas Warahmatullahi Barakat